Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits Dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan Maman ini maunya apa sih? Kita mau bulan madu ke Eropa diganggu Sekarang kita mau bulan madu di kamar diganggu pakai petasan Mau bulan madu di keban belakang rumah masih diganggu juga Udah kayak teroris aja Aaaaaaah Aduh 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 Ada satan kurang ajar lo ye Bentar lo awas lo gue balas dendam lu tung lo ye Hilang semuanya Bener nih Suruhaya nih Terebak sok beneran tuh anak Katanya dia mau ngasih persekuit 3 juta Mana di duitnya? Eh tapi dia bilang katanya mau transfer Terus Oki gak punya nomor rekening Mungkin kasih nomor rekening papa aja Aduh aduh bu meja mulai Ini keterlaluan nih laluan lagi Batu ini gendong ini gendong Mulus banget nih aduh sakit Aduh sakit sama ini Kami mendapat telepon dari ibu Aci Bahwa anda telah melarikan anak gadisnya yang berumur 14 tahun Ya ini dia pak Bapak perhatiin baik-baik Mana mungkin dia umurnya 14 tahun Ini kalau di kampung pak Udah 3 kali janda Eh jangan belaga bego deh lo Biar gue benci sama elu Tapi gue masih baik sama si Ongki Si Ongki itu gue angkat jadi direktur ojek Nah dia nyewain 3 ojek gue selama 1 tahun bawa sendiri Nah yang nyewa ngasih DP 3 juta Dia masukin ke rekening lo Nggak bisa begitu pak Bukan saya yang melapor Tapi saya kan disuruh sama suami saya Soal siapa yang suruh Itu urusan belakangan Karena ibu telah melapor ke kantor polisi Maka ibu yang harus bertanggung jawab Dan sekarang ibu harus ikut kami ke kantor polisi Hah Ini sih kantor kelurahan raya gimana sih lo Aduh Maksud aja juga tanya dulu sama kantor kelurahan Dukun beranaknya dimana Aduh Aduh sakit banget sih Aduh 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 Mijitu yang lembek mah yang sebat Tidak kencan Ya Allah Ini udah 3 jam Udah lemas Ibu emak lebih tua dari situ Jadi gak punya tenang Hei Hey Berisi Teg typically Sementara Ibu Aci Nginap di hotel kami dulu ya Gak mau pak polisi Takut sake Eh, Neng, jangan takut. Kita di sini orang baik-baik kok. Kita di sini pergi haji udah tiga kali ya. Di sini mah enak. Di sini enak, nggak repot-repot. Makan dikasih. Ya, mana nggak enak, aku jebet lah. Neng, di sini kan kita satu perguruan. Kita ini orang baik-baik, ntar kita bikin pengajian. Nggak usah takut ke sini. Iya, silahkan Mas. Iya, nggak baik dengan aku. Iya, iya. Nah, sini. Sini, sini. Sini duduk, nggak usah takut. Nggak usah takut. Kita kan satu perguruan. Iya, iya. Sini nggak usah takut. Tolong baik-baik. Aduh, Pak Polisi! Tolong, Mak! Ngapain, ngapain? Tolong Pak Polisi. Eh, di sini, Mak. Ini orang baik-baik. Masa sampai merangkat begitu takut? Nggak usah. Ibu, ibu masuk penjara ini kenapa, Bu? Emang lo nggak tahu? Minggu kemarin lo nggak baca pas kota? Yang ngebunuh tiga orang itu gue! Aduh, gue si! Aduh, asistim gue! Ini, ini tukang, tukang rampok di kereta. Aduh, nggak ngapain! Coklatin, ya! Aaaaah! Coklatin, ya! Awas, lapor polisi! Awas, lapor polisi! Oke, ambil! 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 Buka! Ini, baru orang baik, nih. Baik, kan lo malah yang gangguan kekuatan? Iya, iya! Oh! Cakep, cakep! Masuk penjara! Masuk penjara! Pakai kalung! Nih! Si, Pak! Kalau rakanya mah begitu. Tapi jangan ganggu, ya! Siongki, bikin ulah apa lagi, sih? Aduh! Duit gue udah tinggal tiga juta-tiga jutanya di koper. Lu des, udah buat bayarin si Mun. Papa! Eh, Papa! Papa! Mama ditangkap polisi, kelihatannya sih ada skandal sama Mas Doni. Eh! Mama, lo mau ada skandal, kayak mau ditangkap polisi, mau masuk Bu itu bukan urusan gue. Ya! Urusan gue sekarang adalah lu! Ngerti gak lu? Gue udah ngawinin lu empat kali, berturut-turut, udah gagal. Gue ampe jadi gempel, tidur di masjid. Sekarang lu udah kawin, udah bener. Gue pikir udah gak bikin masalah gue lagi. Lu sekarang gue disuruh ditagi sama si Mun, dan disuruh bayar tiga juta. Ih, salah sendiri. Kenapa ya Papa punya anak kayak Ongki? Sekarang lu ceritain sama gue, itu kenapa gue mesti bayar si Mun tiga juta, ada urusan transfer, ojek, segala macem. Lu ceritain sekarang. Gini ceritanya, Pa. Ongki kan diangkat jadi presiden direktur ojek, terus ada kesalahan teknis, motor hilang tiga. Terus Ongki bohongin aja mertua Ongki, supaya Ongki gak dipecat jadi menantu. Ongki bilang, ada yang nyewa ojek selama setahun tiga puluh enam juta. Gitu. Terus Ongki bohongin lagi, kalo orangnya itu ngasih preskot tiga juta lewat rekening Papa. Jadi maksud lu kok mesti bayar si Mun lagi tiga puluh tiga juta? Ya iya Papa, tiga puluh enam juta diambil tiga juta kan tiga puluh tiga juta. Lagian udah resiko Papa punya anak kayak Ongki. Yaudah deh, Ongki males diskusi-diskusi terus. Ongki pamit dulu ya, Pa. Papa sabar aja ya. Sabah ya. Assalamualaikum. Ini anak kok mesti apain ya? Dia keprat apa dia bagaimana ya? Nyusahin orang tua mulu. Aduh, rasanya udah tiga bulan ini kita kaget yang melahirin disini. Apakah kaget yang pada bunting orang sini? Apalakinya kali pada mandul ya? Banyak, Ma, yang lahir. Setiap jam juga ada tuh di kampung-kampung. Cuman pada kebidan, yang kesono, yang kesini. So modern semuanya. Waduh, daripada PT kita bangkrut, kayaknya mendingan gue santet di bidan nih. Ma, jangan disantet semua. Tiga orang juga cukup. Eh, jangan ngelahirin disini. Dugun beranaknya disona. Disona, Nah. Aduh, gimana ini? Nah. Bu, rumahnya ada, Nah. Mana? Panjirin, cepetan. Cepetan, ayo. Rauhaya itu kan beranaknya masih disona, Rauhaya. Aduh. Nah, kebeneran. Ada yang mau lahir. Aduh. Jangan lupa lagi dapat pasien ini. Ini baru beli nih. Gimana cara makainya ya? Begini kali ya? Aku doang, merta begini aja dah. Sini nih, ini rumahnya nih. Sini. Aduh, gendong. Aduh. Aduh, gue mana kuat gendong lu. Aduh, bagaimana ini? Aduh, ibu, ibu. Aduh, ibu, ibu Missyah. Aduh, lari aja gak gak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa. Tidak apa. Tidak apa, bukannya. Tidak apa-apa. Tidak apa. Tidak apa. Ini sesuai prosedur. Harus ditulis di sini, Bu. Udah, nggak usah pakai prosedur segala. Cepet angkatin nih. Bawa ke sana nih cepet. Tahan aja, tahan. Aduh! Cepet tahan ini. Aduh! Aduh! Di sini kan ada ubronjo nih. Geletakin, bu. Geletakin. Geletakin. Tali nih iket kakinya, tangannya iket. Nama suami, obi. Hobi. Hobi. Disuapin. Makanan kesukaan. Aduh, ini apa-apaan sih? Mau ngelahirin aja kok pakai hobi-hobi. Pakai makanan favorit segala. Apa bener ya apa yang si Ongki bilang? Masa bini gua main gila sama si Doni? Segila-gilanya bini gua nggak mungkin kelakuannya begitu. Coba gua cek ke rumah. Wah, baru nyari pintu. Pintu berapa, Mak? Baru pintu satu. Hmm, dikit lagi. Jangan lupa, 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 lupa. Pintu berisi. Aduh, aduh. Aduh, saya gila. Jangan aduh-aduh. Ngomong begini orang lahir, Mak. Ada. Paling-paling dia bang setiga jam lagi romannya nih. Latihan nafas sambil jerit. Disesuaiin sama musik. Eh, musik. Tarik, Bang. Tarik. Sesuaiin sama nafas, sama musik. Tarik lagi. Tarik lagi. Tarik, Bang. Turun, turun, turun. Ya, terus. 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 Amin. 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 Bu, bu, bu. Yang tadi mau ngelahirin kemana? Udah kali. Lo lakinya loh. Bini ditinggalin gak tanggung jawab loh ya. Udah diem. Eh, dasar loh. Laki gak bener juga. Tidak. Tidak. Raya. Hei. Raya. Cepat lo sebutin. Dimana lo taruh Amin Amin gue? Hei. Cepat, cepat. Gak ada alasan lagi sekarang. Hei. Hei. I mean. Lu gimana sih? Kambing aja lo urusin. Gue ini yang uang 100 juta sama mobil atau aja. Gak tau gimana juntrungannya. Turun, turun, turun. Eh, lu aja kambing udah urusin. Turun, 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 turun. Aaaaaaah. Terus. 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 Si Ongki lagi, Ongki lagi yang bikin kelakuan nembut. Haji mana sekarang? Tau. Tadi dibawa polisi. Hah? Kenapa? Gak tau loh. Pak Amin kan suaminya. Buat peminat. Bikin lagi ya. Peminat. Eh, coba lu lihat. Udah kepintu berapa dia? Nanti saya lihat. Ada atatan lu ah. Wah, bikin lagi Pak. Pintu dua. Hah? Bedu 2. Bedu 2. Iyah? Coba, tupangkan diri. Hai ah 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 sedikit lagi lagi berolok hari ah ya selamat pagi pak selamat pagi saya suaminya bu Aci pak saya dengar katanya istri saya ditahan disini pak saya cuma pengen nanya sebetulnya kasusnya apa pak sudahlah bapak tidak usah berpura-pura kan bapak sendiri yang menyuruh istri bapak datang kesini untuk membuat laporan palsu laporan palsu mengenai apa pak saya gak tau apa apa pak bapak jangan berpura-pura lagi sekarang bapak telah terlibat kasus ini dan bapak kami tahan satu kali 24 jam dan kemudian dikonfrontir dengan istri bapak saya ditahan pak cih cih ini apalagi ini gue mau ngeluarin lu malah gue yang ditahan sedikit lagi sedikit lagi sedikit lagi terlibat banget ini taruh gue disini tarik nafas yuk biar gue betok terus nafas panjang kedenin kedenin tuh dia ya tak dah boka hai lw Whenw Di mana lo taruh kambing kambing gue hey ngomong dong Eh, eh, lo ini gimana sih kambing melulu aja? Ini juga baru ngobrol jolin, belum tahu Si Raya nyawa napas apa enggak juga belum tahu Aduh, menunggu dulu, duduk, duduk Mak, apaan yang keluar, Mak? Anak lo, lo kira kacang hijau Ini dia nih, suami yang tidak bertanggung jawab Akang begitu sampai hati menyuruh Acih berbohong Bikin laporan palsu, akhirnya Acih dipenjara di dalam Sekarang Acih enggak punya apa-apa lagi, gara-gara Akang Bu Acih, stop dulu bicaranya Beri kesempatan kepada Pak Amin untuk bicara Cih, gue bener-bener enggak ngerti ceritanya, Cih Kenapa jadi tiba-tiba gue sih yang dituduh Ngibikin laporan palsu Pokoknya ini sudah jelas, Pak Pembohong-pembohong seperti ini harus dipenjara Ayo, Pak, masukin ke penjara aja Apa betul yang Pak Amin katakan? Astagfirullahaladzim, Pak Demi Allah, saya ini orang beragama, Pak Mana mungkin saya bohong, Pak Dan juga, Bu Acih Apa betul yang Bu Acih katakan juga? Ah, saya demi Aduh, Bapak, daik peduk Saya emang enggak, enggak Dia yang salah Baiklah, dalam kasus ini Bapak dan Ibu dua-duanya merasa benar Untuk membuktikannya Akan kami hadirkan Anak dan menantu Ibu Untuk memberikan kesaksian Aduh, Pak Enggak usah percaya sama anak saya Anak saya pasti sudah disogong Ini sama Bapaknya Aduh Iya, Mama ketawaan bohong Iya Kamu ngapain kesini? Sana, 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 pergi 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 Pak Polisi Pokoknya yang benar semua ini adalah Papa saya Karena Papa saya itu enggak tahu masalahnya sama sekali Benar, Pak Polisi Masalah sebenarnya itu Mertua saya ini enggak kebagian seserahan Sekarang telah terbukti Bahwa Bu Acih lah yang telah berbohong Sebelum masa pengadilan nanti Bu Acih akan tetap dalam penjara kepolisian Aduh, enggak mau Tidak mau Aduh, enggak mau Masuk penjara lagi Aduh, enggak mau Cih Lu kan emang udah terbukti bersalah Jadi lu harus pertanggung jawabin Kelakuan lu di belakang sel Dan gue ikhlas Benar-benar ikhlas Kecuali kalau lu mau bertobat Mau, Kang Pak Polisi Tempat ngambil air wudhu di mana disini Iya, lu enggak usah langsung sholat, Cih Yang penting lu bersihin dulu hati lu Kalau hati lu udah bersih Lu sholat Pasti diterima sama Allah Tante, enggak minta seserahan lagi nih Enggak Ya udah, Cih Gue mau ke Banten dua hari Mau kasih ceramah agama disana Ya, lu baik-baik disini, Cih Iya, Kang Akang pergilah berceramah disana Mudah-mudahan orang-orang disana Semakin deket sama Tuhan, ya Kang Amin Amin Mah, kalau gitu Kesi sekarang berangkat bulan madu dulu ya Keluar negeri Sama Mas Doni Iya, iya Pergi deh bulan madu Tapi pasti Aci ada masalah Kalau sendirian di rumah, Kang Nanti kalau Aci sholat Siapa yang mau tretin Aci Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits Dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan Tunggit 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 selamat menikmati